Mereka yang keluarkan as'ari dari as'ari, saudara Padahal wahabi ini baru lahir abad ke-12 As'ari sudah ada dari awal, saudara, dari zaman salah Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan as'ari Sebagai as'awadul aqdam, mayoritas muslimin terbesar di dunia Tidak ada satu dunia islam pun yang tidak ada as'ari, ya sudah Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari as'ari? Nah ini gara-gara sikap ulama wahabi seperti ini Sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada wahabi yang ada di Indonesia Mari kita lihat Saudara wahabi Indonesia menghujat as'ari Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas Dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaid Salaf Bab 13, alaman 519-521 Dia menyatakan as'ari adalah firqoh sesat dan menyesatkan Saya tidak fitnah, ada bukunya, dijual Dibaca orang, saudara Baik, yang kedua kita masukkan lagi, saudara Abdul Hakim Abda'ah Saudara, dalam buku Risalah Bid'ah Bab 19, alaman 295 Mengatakan as'ari adalah firqoh bid'ah Berani betul dia membid'ahkan kaum as'ari, saudara As'ari ini mayoritas terbesar di dunia Saudara Baik, yang ketiga Kita lihat Saudara Yaitu Hartono Ahmad Jais Dalam buku Bila Kiai dipertuhankan, halaman 165-166 Dia mengatakan as'ari bukan ahlu sunnah yang dibawa imam yang empat Dia tulis ada dalam bukunya Saya tanya, ini hujatan bukan buat as'ari Kita dianggap bukan ahlu sunnah Bahkan dianggap sesat Ahlu bid'ah Kemudian yang keempat Mahrus Ali Ngaku mantan pengurus NU, saudara Dia mengarang lebih dari 10 buku Isi bukunya, saudara Menghantam habis amaliyah kaum as'ariah dari kalangan NU Jadi mereka sebut tuh yang namanya tabarukan, tawasulan, ziara kubur, gosidahan, baca nasib, nasib islami, saudara Itu semuanya penyakit TBC T-nya tahayul, saudara B-nya bid'ah, C-nya hurofat Dia kasih istilah Jadi as'ari ini di Indonesia Ini sudah mengidap penyakit TBC Penyakit TBC itu penyakit tahayul, penyakit bid'ah, dan penyakit hurofat Ada dalam bukunya Saya beli bukunya, saudara Ada 11 buku yang saya beli, karangan dia Saya baca semua Cuman jangan saya baca, nanti saya dituduh wahabi ya Baca aja kan boleh untuk mempelajari Baik, kita punya Ini bukunya semua ini yang kita tuliskan disini, kita punya Saya gak berani tuliskan disini, kalau saya gak punya, saudara Nanti begitu dituntut, mana bukunya, saya gak punya Ini bukunya semua ada Di perpustakaan kita, di MS, saudara, Megamendo Sebagian ada disini Baik, yang kelima Firanda Andirja Yang keenam Khalid Yang ketujuh Bawazir Yang kedelapan Riyad Bajri Ini semua bisa kita dapatkan dalam Youtube Anda gak perlu repot-repot beli Buka Youtube, ketemu Tulis saja namanya, ketemu, saudara Nah sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja Menghabis Menghantam habis Toko Ash'ari yang sangat dihormati di Indonesia Yaitu ulama besar dari Mekah Seorang sayyid Seorang syarih Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Mariki Dia hantam habis, saudara Dua tentang semua Bahkan soalan Soal cum tangan Dia musrikan, saudara Silahkan Dengarkan cara mahnya di Youtube, saudara Baik Islam Aswaja Channel Dan pun Alafa Media Mengajak untuk mendoakan beliau Dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau Dan bermanfaat Vidini wa dunia hatal akhirah Buat kita semua Lahul fa'atiha Nah ini yang baru-baru ini rame Menggugat sayyiduna dan minal aidin Urusan minal aidin Yang banyak diamalkan Kaum as'ari di Indonesia Digugat-gugat Minal aidin Bid'ah lah Sudara Nah kemudian disindir-sindir Apa itu minal aidin Selamat kembali Kembali dari apa Mesti disebutin dong Kembali dari Jakarta Kembali dari Surabaya Masya Allah Itu ada sindiran macam itu, saudara Nah jadi sekali lagi Hal yang gak penting, saudara Mereka Mereka korek Akhirnya timbul Perdebatan di mana-mana Dan bisa mengantarkan kepada perpecahan Jadi sekali lagi Hal yang gak penting, saudara Mereka Mereka korek Akhirnya timbul Perdebatan di mana-mana Dan bisa mengantarkan kepada perpecahan Ini yang belum lama Ini rame, saudara Mengatakan Kom as'ari itu Kalau bakda sholat itu Baca-baca Sulawat, saudara Itu lagi nyanyi Itu lagu Bakda Maghrib namanya Masya Allah Kenapa usil Kalau mereka gak mau zikir bersama Ya gak usah zikir bersama Gak usah usil Dengan amalia Sudaranya Orang NU Yang baca sulawatan Sudara Orang-orang as'ari Yang baca-baca Gak usah usil Nah kemudian Riyad Bajri, saudara Ini paling ekstrim lagi nih Dia katakan Demo siapapun sesat Dan halal darah ini Bahkan dalam rekaman lainnya Dia katakan apa Kita-kita ini dituduh wahabi Hajar itu yang menuduh kita Gangan datang itu Ngapain kita datang itu Kita hajar habis mereka Ini termasuk wala dan barro Jadi artinya Kalau ada orang mendatangi kiai as'ari Berarti dia gak punya barro Gak punya wala kepada tauhid Silahkan dengarkan, saudara Jadi Saya tidak memfitnah Saya tidak menuduh, saudara Ini fakta semua ada Nah jadi Kalau memang Saudara-saudara saya Di wahabi Yang baik Yang santun Yang selama ini dekat dengan saya Tidak mau saya Mengkanter persoalan-persoalan seperti ini Tolong nasihati mereka ini Nasihati, saudara-saudara mereka Jangan mentang-mentang kita diem Mereka terus menindas kita Jangan Bukan mereka saja yang hafal Quran Bukan mereka saja yang hafal hadis Bukan mereka saja yang tahu tafsir Bukan Ahlus sunnah wal jama'ah Ini gudang ulama' Gudang ahli tafsir Gudang ahli hadis Gudang ahli usul Gudang ahli akidah Mau yang mana ahlinya Kita sediakan, saudara Jangan, jangan, jangan Jadi Kalau gak mau buat kita marah Tolong mereka ini direda Suruh jangan bikin pernyataan yang mencabelah umat Saya mau tanya, saudara Ini kalau pernyataan begini Lama-lama as'ari tersinggung, tidak? Lama-lama marah, tidak? Kalau marah bisa jadi konflik, tidak? Saya mau tanya Kalau begini karanya Lama-lama wahabi bisa diganyang, tidak? Bisa diperangi, tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria Yang terjadi di Iraq Yang terjadi di Libya Yang terjadi di Yemen Tidak boleh terjadi di Indonesia Harus kita jaga Indonesia harus aman Tenang, damai Dan selama ahli sunnah wal jama'ah Menjadi mayoritas Saudara di negara Republik Indonesia ini Kemudian mayoritas ini bersatu Betul-betul mengamalkan akidah Yaitu ahli sunnahnya InsyaAllah NKRI ke depan akan menjadi Baldatun toyibatun Warabun Wafu Islam Aswaca Channel Dan kun Alafa Media Mengajak untuk mendoakan beliau Dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau Dan bermanfaat Fitini wa dunia hatal ahiroh Buat kita semua Lahul Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!